Nah itu dia, olahraga sih boleh ya, tapi tolong patuhi protokol kesehatan. Main sepeda juga boleh, tapi jangan lupa pakai masker. Ya udah pakai masker jangan juga berdekat-dekatan, ingat jaga jarak pemirsa. Nyawa lebih penting daripada apa tadi? Gengsi. Baik, masih terkait dengan penggunaan masker. Viral sebuah pesan berantai dan unggahan di media sosial beredar yang berisi ada denda yang diterapkan Pemprov Jawa Tengah bagi masyarakat yang tidak patuh memakai masker. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Dalam pesan yang beredar di grup WhatsApp, disebutkan bahwa pesan tersebut berdasarkan instruksi Gubernur Jawa Tengah. Dan warga yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 100 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah. Namun ada keganjilan dalam pesan tersebut, yaitu proses tilang berdenda dan kuitansi akan menggunakan e-tilang via aplikasi PIKOBAR alias Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Nah ini udah agak-agak ngaco ya, Jawa Tengah tapi langsung aja ke Jawa Barat. Gimana ya? Oke, hoax ya. Nah, menanggapi hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini membantah kebenaran informasi tersebut melalui akun Twitter pribadinya. Ganjar menyatakan bahwa ia merasa perlu untuk meluruskan pesan berantai yang tersebar di masyarakat tentang penegakan aturan protokol kesehatan serta penerapan denda. Ia memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoax. Ia menyatakan saat ini pihaknya masih mengedepankan edukasi dalam meningkatkan disiplin masyarakat. Ia tidak tega menghukum warganya dengan denda, terutama di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apa berantai itu yang hoax di? Ya, yang pertama saya tidak tahu mungkin karena itu sama dengan yang terjadi di provinsi lain. Tapi tadi kita lihat dari sisi gambarnya dan sebagainya, mungkin berita itu yang ada di Jawa Barat kalau tidak salah yang sudah menerapkan. Tentu saja kita berpikir kondisi sosiologis masyarakat dan bagaimana kita mesti menegakkan aturan terkait dengan kedisiplinan dalam rangka protokol kesehatan. Apakah masyarakat harus dikasih sanksi? Apa sanksi yang ada? Kalau diskusi kami di para kepala daerah, sanksinya anu aja Pak, suruh bersihin tempat umum, usahat, gitu-gitu. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Maka memberikan satu penalti itu mesti melihat kondisi masyarakatnya. Kalau denda sebanyak itu ya, mosok lagi Pak Gebelo gini, ya rata gel, saya kasih denda kepada masyarakat seperti itu. Ada banyak cara untuk bisa menghukum. Maka saya lebih senang untuk mengedukasi dulu. Ya, Bupati, Wali Kota, Kades, kelompok masyarakat, Jogo, Tonggo, Sarah Penta Helix lah. Semua memberikan edukasi lebih, seoptimal mungkin. Itu. Ya, Bupati.